Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Kafah nomor 369 dengan judul Haram berharap kepada penguasa barat imperialis pelindung Zionis. Donald Trump dari Partai Republik akhirnya tampil sebagai pemenang dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dia mengalahkan pesaingnya Kamala Haris dari Partai Demokrat. Trump yang berpasangan dengan G-Defense meraih 277 suara elektoral. Raihan suara ini jauh meninggalkan Kamala Haris yang hanya mendapat 223 suara elektoral. Kemenangan ini mengantarkan Trump ke kursi presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Dia menjadi presiden Amerika Serikat ke-47. Kemenangan Trump atas Kamala Haris disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya kondisi pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden dari Partai Demokrat yang buruk. Selain persoalan ekonomi yang membebani rakyat Amerika Serikat dan perlintasan imigrasi yang semakin tinggi. Pemerintahan Biden juga memancing kemarahan publik dengan tetap mendukung Zionis Yahudi yang melakukan genosida di Gaza dan serangan ke Libanon, Suriah, dan Yemen. Poin terakhir itu berkali-kali diangkat oleh Donald Trump. Tentu untuk menjatuhkan pesaingnya dan meraih simpati suara pemilih muslim. Demi meraih simpati warga muslim dan Arab, Trump berjanji akan menghentikan peperangan. Kita akan memulihkan perdamaian, stabilitas, dan harmoni di seluruh dunia, kata Trump, dilansir kantor berita AFP beberapa waktu yang lalu. Dia juga sesumbar bisa menghentikan peperangan hanya dengan panggilan telepon. Hasilnya, perolehan suara dari pemilih muslim untuk Trump kemudian meningkat besar. Kemenangan Trump pun disambut ucapan selamat oleh sejumlah penguasa muslim. Di antaranya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemimpin Afganistan, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun ex miliknya, Kepala Negara RI menuliskan, Saya berharap dapat bekerjasama erat dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini dan demi perdamaian dan stabilitas global. Kau muslimin, pada hakikatnya, pemerintah Amerika Serikat baik dipimpin oleh Presiden dari Partai Demokrat ataupun dari Partai Republik, itu tidak pernah melepaskan dukungan mereka kepada Zionis Yahudi. Bahkan membela eksistensi negara Zionis. Ini merupakan salah satu kebijakan politik Amerika Serikat, siapapun Presidennya. Hal itu bisa kita lihat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, para pejabat dan politisi Amerika Serikat tunduk pada gelontoran dana dan lobby politik dari berbagai organisasi Yahudi, seperti American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC, Conference of Presidents of Major American Jewish Organization atau COP, kemudian Anti-Defamation Liga, Christian Zionist Group, dan berbagai media seperti Weekly Standard dan New Republic. Kemudian jumlah warga Yahudi di Amerika Serikat memang hanya 2% dari total penduduk Amerika Serikat. Namun, mereka begitu berpengaruh. Seorang profesor dari University of Chicago, Benjamin Ginsburg, menyebutkan bahwa sejak tahun 1960-an, Yahudi mulai berperan di sektor ekonomi, di sektor budaya, sektor pendidikan, dan politik. Hampir setengah dari miliarder Amerika Serikat, ya Yahudi, begitu. Direktur eksekutif dari tiga jaringan televisi dan empat studio film besar di Amerika Serikat adalah milik Yahudi. Pemilik jaringan koran terbesar di negeri ini juga adalah Yahudi. Ginsburg juga menyebutkan bahwa 25% dari jurnalis dan penerbit elit, lebih dari 700% dari pembinaan organisasi publik yang penting, dan lebih dari 15% pejabat tinggi negara adalah Yahudi. Oleh karena itu, siapapun yang duduk di gedung putih tentu harus mendukung kepentingan negara Zionis Yahudi. Yang kedua, Amerika Serikat memberat terus negara Zionis Yahudi untuk mewujudkan berbagai kepentingannya. Di antaranya, kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak di bumi timur tengah. Lalu kepentingan Amerika Serikat untuk mengendalikan negara Arab. Amerika Serikat juga membutuhkan negara Zionis Yahudi untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang oleh Amerika dinilai sebagai ancaman bagi Amerika sendiri. Karena itulah Amerika merestui tindakan genosida Zionis Yahudi terhadap warga Gaza serta serangan bom ke Libanon, Suriah, dan Yaman. Ini alasannya tentu demi memusnahkan kelompok radikal atau kelompok teroris. Komestimin, Donald Trump pada hakikatnya tidak berbeda dengan para presiden dan politisi Amerika Serikat pada umumnya. Mereka tetap menempatkan Islam sebagai ancaman. Pemerintah Amerika Serikat hanya mau bekerjasama dengan negara-negara dan kelompok Islam yang berpaham deratnya. Jadi bersedia mengikuti ideologi sekulerisme kapitalisme mereka seperti menerima pluralisme, menerima demokrasi, HAM, hak-hak kaum LGBT, serta mengakui negara Zionis. Nah, kelompok-kelompok Islam yang menolak paham-paham tersebut apalagi yang bertujuan memperjuangkan Islam itu dikategorikan sebagai kelompok radikal yang mengancam kepentingan Amerika Serikat. Bahkan gerakan perjuangan pembebasan Palestina seperti Hamas dan yang lain-lain pun itu sudah sejak lama dikategorikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai kelompok teroris. Donald Trump mempunyai rekam jejak yang buruk sebenarnya. Dia berkali-kali membuat kebijakan anti-Islam. Pada tahun 2017 misalnya Trump menerapkan kebijakan Muslim Ban. Kebijakan ini membatasi masuknya warga dari beberapa negara mayoritas Muslim. Dan alasan yang disampaikan adalah untuk keamanan nasional khususnya dalam mencegah terorisme. Kemudian Donald Trump juga berjanji akan memperlakukan kembali larangan masuk ke Amerika Serikat bagi sejumlah negara Muslim jika ia terpilih kembali. Hal itu dia sampaikan saat berpidato di acara konvensi Yahudi Partai Republik pada tahun yang lalu. Kata Trump, kami akan mengusir teroris Islam radika dari negara kami. Sama seperti pendahulunya sebenarnya Trump juga membela negara Zionis. Pada Desember 2017 misalnya Trump mengumumkan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018 yang lalu. Trump juga mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan yang diduduki. Dia juga mendorong pelabelan produk dari permukiman ilegal di tepi barat sebagai Made in Israel. Kemudian pada tahun 2020 pemerintahan Trump mengungkapkan rencana Perdamaian Peace to Prosperity yang dikenal sebagai Deal of the Century. Dalam rencana tersebut Zionis Yahudi diizinkan untuk mencaplok sebagian besar tepi barat dan Yerusalemnya dijadikan sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Jadi kalau dengan data ini bisa kita pahami mengapa Israel dengan luasa untuk menguasai wilayah Palestina dan tepi barat. Bahkan ketika Trump menjadi presiden pada tahun 2017 yang lalu Islamofobia di Amerika Serikat sebenarnya meningkat pesat. Sebuah kelompok advokasi muslim dan hak asasi manusia yaitu Council on American Islamic Relations atau CHAIR melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Amerika itu karena Islamofobia di Amerika Serikat meningkat sampai 91% pada paruh pertama tahun 2017. kaum muslimin sebenarnya kita seharusnya ya jangan lupa ya bahwa Allah SWT telah mengingatkan tentang keharaman dan bahaya memberikan loyalitas pada kaum kafir. Allah SWT berfirman A'udzubillahim dan syaitan Ya ayuhalladzina amanu latatakhidul yahudah wa nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din Orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian sebagian mereka itu adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 tentu merupakan sebuah kejahilan jika kaum muslim menaruh harapan dan kepercayaan pada negara-negara barat kafir penjajah seperti Amerika Serikat yang begitu vulgar sebenarnya mereka memusuhi umat Islam mereka telah banyak menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kaum muslimin Amerika misalnya mendukung penuh negara Zionis dalam genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 43.000 warga sipil yang mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak dengan dukungan Amerika Serikat Zionis Yahudi menjatuhkan lebih 85.000 ton bom di Gaza sejak 2023 yang lalu ini setara dengan 5,6 kaya lipat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima karena itu umat Islam di seluruh dunia harusnya menempatkan dengan negara kafir penjajah seperti Amerika Serikat itu sebagai negara yang tidak akan berhenti menimpahkan derita kepada umat Islam maha benar Allah yang telah berfirman wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian dari kalangan orang-orang selain kalian mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaratan bagi kalian mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian telah nyata kebencian dari mulut mereka sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika saja kalian berpikir Quran Surat Al-Imran ayat 118 kemuslimin kita juga semestinya membangun kekuatan sendiri sebenarnya untuk menyelesaikan urusan mereka urusan kaum muslimin tidak bergantung pada negara-negara kafir penjajah seperti Uni Eropa Amerika Serikat Rusia atau RRC umat Islam sedunia akan menjadi kekuatan adidaya jika bersatu dan menyatukan seluruh potensi yang mereka miliki mengapa karena jumlah mereka hampir 2 miliar kemudian sumber daya alam mereka juga luar biasa berlimpah sebenarnya apalagi potensi geopolitik dan geostrategis mereka kaum muslimin ini sangat menguntungkan dan kekuatan militer juga sangat besar sebenarnya namun demikian semua potensi dan kekuatan itu tidak ada artinya saat umat tidak memiliki political will untuk bersatu dan membangun kekuatan adidaya potensi dan kekuatan yang luar biasa itu hanya akan seperti buih-buih di lautan yang segera lenyap di telan gelombang juga tidak ada artinya potensi dan kekuatan dunia islam yang sangat besar itu jika kaum muslimin masih dipimpin oleh para penguasa yang masih mau menjadi budak negara-negara kafir penjajah oleh karena itu umat islam sedunia harus sudah mulai bergerak sebenarnya untuk bersatu dalam ukhwa islamia mereka harus segera menghapuskan sekat-sekat kebangsaan tapal batas dan kepentingan sektoral semuanya wajib disatukan dalam ukhwa islamia dalam naungan sistem pemerintahan islam global yakni khilafah islamia inilah satu-satunya institusi yang sah menurut syariat sebagai wadah pembersatu umat islam sedunia dan institusi ini pula yang akan menjadi pelindung umat dari berbagai tikaman dengan negara kafir penjajah barat maupun timur dan hanya dengan itulah umat islam akan meraih kembali posisinya sebagai umat terbaik atau khairu umat kemuslimin demikian buletin kafah edisi 369 yang terbit pada pekan ini dengan judul haram berharap kepada penguasa barat imperialis pelindung zionis demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati